Halo assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi di belajar otoridaktional di tangan saya ada handphone Xiaomi Redmi 4A dalam keadaan kalau dihidupin itu cuma muncul logo Mi terus mati terus hidup lagi logo Mi nya muncul lagi terus hilang lagi disertai dengan warna kuning di logo Xiaomi nya teman-teman padahal LCD nya ini tidak bermasalah tapi logonya itu berwarna kuning kita mati dulu terus kita pencet saja tombol kombinasi power dan volume atas secara bersamaan terus lepas tombol power tapi menahan tombol volume atas kita akan mencoba menghard resetnya dulu teman-teman sebelum kita lari ke mesin siapa tahu di reset seperti ini mau ya jika nggak mau masuk menu recovery kita cabut aja baterainya dulu terus kita pasang lagi hai 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 kita cobot soket baterai kita pasang lagi kita tekan aja tombol on-off dan volume atas secara bersamaan di sini saya nggak pasang dulu aja casingnya setelah muncul logo minyak tombol on-off kita lepas sambil menahan tombol volume atas sampai dibawa ke menu recovery kita had reset dulu aja sebelum kita software flash ataupun bongkar mesin volume bawah kita pilih aja web data Ayo kita konfirm aja dengan menekan tombol power atau on-off kita had reset aja dulu teman-teman siapa tahu berhasil web data sukses kita pencet tombol on-off terus kita reboot aja reboot atau restart biasanya had reset ini kita lakukan jika handphone mengalami kondisi bootloop ataupun restar-restar seperti tadi Hai dengan catatan kalian kalau pemula itu harus ingat akun Google atau yang penting akun Xiaomi nya ingat jika enggak ada akun Xiaomi lebih bagus lebih bagus kalau akun Google lupa itu mudah teman-teman sudah masuk MIUI layar utama MIUI 10 apakah setelah di restart ya bisa masuk ke menu maksud saya had reset ya teman-teman tapi biasanya kalau udah muncul MIUI gini sudah bisa biasanya Oke kita ikutin aja seperti di video mudah aja cuma klik next next aja atau tanda panah ke kanannya pilih bahasa dan lokasi Hai biasanya setelah di had reset handphone Xiaomi ini meminta akun Google atau kalau ada akun Mi ya dia minta akun minyak kita hubungan ke internet dulu di sini saya pakai hotspot Wi-Fi jika lupa akun Google kita Bypass aja caranya banyak di internet teman-teman lebih mudah kalau Bypass akun Google ya Enggak tapi di sini ada klik lewati ini cukup aneh ya teman-teman karena akun Google bisa dilewati biasanya handphone Android itu mustahil kalau enggak ada akun Google ya dan akun minyak juga kosong ini teman-teman sangat mudah sekali aneh sebenarnya aneh terutama akun Google ya biasanya handphone Android itu udah pasti ada akun Google kecuali akun minyak ya tanpa akun Mui pun bisa dipakai handphonenya kalau enggak ada akun Google kita biasanya enggak bisa download di Playstore tapi yang penting sudah bisa ini teman-teman Hai dan sudah bisa masuk ke menu Alhamdulillah teman-teman Hai diri pada intinya jika menemukan handphone kasusnya restart dan logo kuning seperti tadi kita had riset aja dulu jika nggak bisa juga biasanya Hai coba kita ganti baterai dulu atau jumper bios baterainya saya sudah pernah mengupload video tentang cara jumper bios baterai yang menyebabkan handphone Xiaomi itu restart-restore teman-teman Hai karena ini sudah berhasil jadi cuma kita hadriset aja melalui recovery Hai yang bikin saya bunga bingung ini kenapa enggak ada akun Google atau gimana ini Hai Oke saya rasa semoga bermanfaat video kali ini teman-teman Oh maaf jika ada kekurangan karena saya ini seorang pemula ya baru belajar cuma hanya berbagi pengalaman aja bukan memang bermaksud mengajari Oke saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pend hai hai Terima kasih.